Intro Oke sahabat Al Amin TV dimanapun anda berada Nah kali ini saya sudah bersama dengan Kepala SDIT Al Amin Kapuas yaitu Bapak Endik Susilo SPDI Selamat siang Bapak Siang Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bapak Endik ini terkenal sebenarnya orangnya itu periang Jadi beliau ini selalu tersenyum atau selalu enjoy ketika menghadapi masalah ataupun apapun itu Pak Endik memang orangnya asik seperti ini ya Pak ya? Ya seperti itulah kondisi saya seperti itu Sepertinya kalau ada permasalahan Jangan terlalu-lalu pikir kita bikin santai aja Bikin apa ya happy aja lah Oh ya luar biasa nih Bapak Endik Pak Endik ini kan kayaknya memang gayanya itu santai slow gitu Kalau boleh tahu sebenarnya Bapak ini usianya berapa sih Pak? Kalau saya ini belum-belum tua-tua banget Pak Oh iya benar Pak Cuma ya sudah meninjak kepala tiga Ya sekitar usianya 37 tahun Oh 37 tahun masih muda sebenarnya ya Pak 37 tahun sekarang menjabat sebagai Kepala SDIT Al Amin Kapuas Sudah berkeluarga ya Pak ya? Alhamdulillah sudah satu istri dua anak Alhamdulillah satu istri dua anak Jangan pingin nambah lagi ya Pak ya Insya Allah setia Selalu setia kata Pak Endik Baiklah Pak Endik Bapak ini boleh dikatakan sebenarnya orang lama ya ada di Al Amin ya Dan juga saya mendengar juga Bapak ini sebenarnya anak Al Amin gitu ya Boleh dikatakan seperti itu karena dulu pernah sekolahnya itu di Al Amin Kemudian ketika ngajar itu pun juga pertama kali di Al Amin gitu ya Pak ya Boleh diceritakan nggak Pak ceritanya Bapak Endik ini bergabung dengan Al Amin? Ya awalnya saya kan dari kampung ya dari Taliu Hulu Taliu Hulu tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau Waktu itu memang Al Amin mencari santri ya kan Dari murid Alhamdulillah Tahun 2003 Nah saya di Al Amin tepatnya di Anjir Palambang Nah itu sempat belajar sampai naik kelas dua Tapi di kelas dua tidak lama kemudian saya pindah ke Kapuas Tapi masih dalam lingkup Al Amin orang-orangnya Oh gitu Seperti itu asal-asalnya Asal mulanya memang berasal dari itu tingkat Al Yah ya Pak ya? Betul tingkat Al Yah Waktu itu saya kelas dua Al Yah Kelas dua Al Yah kemudian pindah dan juga masih bersama dengan orang Al Amin juga Masih dengan orang-orang Al Amin ya seperti Ustadz Zulfikar itu salah satunya Oh iya 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 Dan kemudian tahun berapa Bapak itu masuk ke lembaga waktu itu SDIT Al Amin kalau nggak salah ya Pak ya? Betul Saya mulai mengajar di SDIT Al Amin tepatnya pada tahun 2008 bulan Juli Nah itu saya masuk di Al Amin waktu itu saya masih kuliah semester 8 waktu itu masih menyusun skripsi Oh iya tahun 2008 berarti waktu itu Bapak Endik itu umur berapa Pak? Waktu itu sekitar 25 tahunan 25 tahunan ya sudah mulai mengabdi di Al Amin sekarang usia Bapak 37 tahun Berarti Pak Endik cuma berapa tahun? Masa cuma 12 tahun sih Pak? Lebih biar? 2008 saya kan mengabdi Nah sampai sekarang sekitar 13 tahun 6 bulan Kalau 13 tahun ya Pak Endik ya? Kalau dihitung TMT-nya ya Baiklah berarti lumayan lama ya Pak Endik ya? 13 tahun membersamanya di Al Amin dan juga di awal perjalanan itu Pak Endik ketika masuk SDIT waktu itu SDIT itu berapa kelas? Apakah sudah menuliskan atau baru kelas-kelas awal Pak? Waktu itu waktu saya masuk itu masih belum menuliskan karena angkatan pertama ya itu saya salah tahun 2000 berapa saya lupa itu Pokoknya waktu itu masih angkatan pertama saya masuk tuh itu sudah sampai kelas 3 Oh kelas 3 Waktu itu masih satu paralel lah nggak ada paralel saya masih satu kelas 1, 2, 3 Satu kelas 1, 1 kelas Nah itu masih di Barito waktu itu di Jalan Barito Oke Pak Endik waktu itu amanah pertama di SDIT Al Amin itu sebagai apa Pak? Awal masuk saya ke Al Amin dari 2008 itu saya guru, guru di kelas 1 Guru di kelas 1, kurang lebih 2 tahun lah di kelas 1 saya Oh iya berarti memang dari awal itu terkenal Bapak itu orangnya penyabar ya karena memang langsung masuk kelas 1 Karena menghadapi anak-anak yang lucu, lucu dan imut-imut Anak-anak yang lucu, lucu dan imut kelas 1 ya Pak ya Kelas 1 Oke dan kemudian masih bertahan sampai sekarang Pak Berarti sudah 13 tahun lebih Bapak bertahan di SDIT Al Amin Sekitar 3 tahun 2019 saya dimutasi lagi di SDIT Sampai sekarang posisinya Karena memang setau ya maksudnya karena memang di Al Amin ini ya Pak ya maksudnya untuk rotasi dan mutasi itu hal yang biasa ya Pak? Biasa ya itu hal yang tidak asing lagi lah Oh iya baik, tidak asing lagi walaupun misalnya mutasi dari SD kemudian SMP ataupun sebaliknya seperti itu ya Nah Pak Endik ini dalam kesehariannya sebenarnya juga terkenal maksudnya dikenal oleh para teman kemudian para guru juga orangnya itu sederhana, easy going gitu ya Bukan, Pak Endik ini dikenal oleh teman-teman ataupun misalnya guru-guru itu orangnya yang santai, yang sederhana Kemudian Pak Endik ini pernah marah apa enggak sih Pak? Ya kalau marah ya pernah, bukan marah sih, tegas saja Oh tegas saja Nanti kalau bahasa marah nanti lain, tegas saja sama guru Kalau memang itu harus disampaikan dengan sengadanya kita tegas, tegas Tapi bukan marah, cuma kita tegas sama guru-guru kalau memang itu tidak pas atau salah ya kita ingatkan Kalau itu nanti kita tegas sih kalau memang salah Oh gitu, jadi sebenarnya secara tidak langsung Pak Endik itu lebih tahu, maksudnya sudah tahu seluk-beluk Al-Amin ya Maksudnya dari SD kemudian SMP sekarang kembali lagi ke SD gitu ya Insya Allah Kurang lebih sudah tahu lah, sudah hafal maksudnya polanya di Al-Amin seperti apa, kemudian mungkin sistem kerjanya, kemudian dan peraturannya gitu ya Pak Endik ya Salah Boleh ceritakan enggak sih Pak, suka dukanya Bapak selama di Al-Amin ini apa? Ya suka dukanya, kalau sukanya itu kalau kita lagi ngajar, lihat anak-anak, semangat belajar, itu senang Senang ya Pak ya Ya kalau dukanya, kalau kondisi-kondisi ketika saya bekerja, pas masih ada tugas yang diselesai, saya kondisinya kurang fit, akhirnya sakit dan itu saya sedih dengan masakan itu Masya Allah Sehingga saya enggak bisa menyelesaikannya karena kondisi sakit itu yang terasa saya dukanya disitu dan ya pengennya dalam bekerja itu harapannya kondisinya fit gitu kan, terus bisa membantu teman-teman juga disini Masya Allah luar biasa memang Pak Endik ini ya, jadi sedihnya itu kalau misalnya beliau lagi sakit padahal masih ada amanah atau tugas yang belum terselesaikan, seperti itu ya Pak Endik ya? Nah ini luar biasa karena memang berarti jiwanya itu memang sudah jiwa apa ya, seorang pejuang pendidikan Pak Endik ya, seperti itu Kemudian Pak Endik kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang membuat Pak Endik itu bertahan lama gitu di Al-Amin ya, baru dikatakan dari awal mungkin Al-Amin itu kan dulu belum dikenal masyarakat luas gitu Pak Endik sudah ada disitu Kemudian sekarang juga Alhamdulillah Al-Amin semakin berkembang, semakin maju gitu Nah menurut Pak Endik nih, hal apa yang membuat Pak Endik itu bisa bertahan di Al-Amin sejauh ini? Nah yang menguatkan saya bertahan di Al-Amin pertama itu ikhwah, rasa persaudaraan, kuah islaminya, teman-teman saling mendukung, saling melengkapi, tentunya dalam menjalankan amanah saya tidak bisa dengan sendirinya tanpa bantuan rekan-rekan saya sebagai guru-guru yang dialamin dan bersama dengan Yayasan juga Karena dari situlah saya sampai saat ini bertahan dan luar biasa di Al-Amin ini adalah kekeluargaannya sangat erat, dimana kita ini sebagai keluarga walaupun secara latar belakang berbagai macam suku, ada suku Jawa, Banjar, Dayak dan lainnya Tapi ketika kita ada posisinya di Al-Amin ini, ini adalah keluarga, nah itulah yang menguatkan saya sehingga saya masih bertahan di sini Masya Allah luar biasa memang ya, Al-Amin yang membuat Pak Endik ini bertahan di Al-Amin karena memang rasa persaudaraannya yang tinggi, kemudian rasa uhuahnya terhadap sesama pegawai, luar biasa ya Pak Endik Kemudian tadi berbicara tentang suku Pak Endik ya, memang di Al-Amin ini kan banyak suku ya, misalnya dari Dayak, kemudian Banjar, kemudian Jawa gitu Nah Pak Endik sendiri ini orang sukunya apa sih Pak, maksudnya aslinya itu dari mana gitu? Kalau tadi kan kelahirannya sebenarnya dari Pangkoh gitu ya, kelahiran Kalimantan Tapi dari namanya gitu Endik Susilo itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu nama-nama Jawa Pak Boleh diceritakan Pak? Saya memang kelahiran di Kalimantan, tempatnya di Kabupaten Pulang Pisau, di Tali Ulu Kalau dari, mungkin kalau dengar suara saya nggak asing ya, orang pun bisa menembak dari mana saya asalnya gitu Oh iya benar ya, tentunya saya, sukunya adalah suku Jawa, dari bicara saya insya Allah bisa dipahami, ini pasti asalnya suku Jawa Iya memang benar iya, asalnya suku Jawa, cuman maksudnya lahirnya aja di Kalimantan gitu ya Jadi bahasanya sukunya Kalimantan tapi putra daerah, karena daerahnya tinggalnya di Kalimantan gitu Oh sukunya Kalimantan, maksudnya sukunya Jawa, kemudian lahirnya di Kalimantan, seperti itu Kalau Jawanya Jawa mana Pak? Saya Jawa Timur, daerah Banyuwangi Oh Banyuwangi Ya orang tua, saya kan asli orang Banyuwangi Oh asli orang Banyuwangi, kemudian pindah ke sini ya Pak? Pindah, pindah ke Kalimantan, ya waktu itu kan transmigrasi ya, tahun 80-an orang tua Jadi dari Jawa ke Kalimantan di tahun 80-an, nah dari mulai situ, ya orang tua, petani juga Ya dilahirkan dari latar belakang petani, ya Alhamdulillah bisa digabung di sini Ini sangat luar biasa lah tentunya Ya, kemudian nih Pak yang pertanyaan yang menurut saya tuh, saya ingin banget tanya ke Pak Endik Pak Endik sudah 13 tahun di sini, ada nggak sih Pak Endik itu keinginan untuk misalnya nggak di Al-Amin lagi Pak? Untuk saat ini saya tidak berpikir untuk meninggalkan Al-Amin Berarti belum ada pikiran ke situ Saya masih fokus ke lembaga Al-Amin dulu Belum ada pikiran yang terbenak dalam pikiran saya Oh saya mau, perencana saya mau ke sini ke situ lah Untuk saat ini insya Allah tidak ada Oke, berarti selama 13 tahun ini ada nggak sih masa-masa Bapak itu kepingin meninggalkan Al-Amin atau misalnya saya ini mungkin bosan atau apa gitu? Ya memang pernah, pernah dalam pelaku pikiran pernah mau keluar atau mungkin mau resen lah bahasanya Tapi dengan pertimbangan lah ini dialami kekeluarannya luar biasa dengan saling mendukung, saling artinya motivasi-motivasi dari temen-temen Ya itu terus mendukung sehingga saya nggak jadi lah bahasanya saya tetap bertahan di sini Alhamdulillah Cuma ada pernah seperti itu Berapa tahun yang lalu Pernah kepikiran untuk misalnya tidak dialami lagi Tapi karena mengingat rasa persaudaraan Kemudian penyemangatnya ada Kemudian penyemangatnya ada Lingkungannya enak ya Pak ya Lingkungannya mendukung Saling mengingatkan ada Saling motivasi ada Sehingga itu membuat saya tetap bertahan Oke, jadi Alhamdulillah maksudnya Pak Ending ini sangat luar biasa ya 13 tahun dan tetap ingin bertahan di Alamin Dan sekarang anggap saja posisi Pak Ending itu misalnya dari awal masuk itu menjadi guru Kemudian kalau tidak salah Bapak ini juga salah satu wakil bagian kurikulum terlama di SDIT Ya Pak ya? Itu dimulai dari kapan Pak Pian itu menyandang jadi wakil kepala bagian kurikulum? Itu saya mulai 2014 2014 2014 Sebelum dimutasi ke SMP itu kurikulum Di mutasi ke SMP kan 2016 Di SMP pun saya juga dijadikan kurikulum waktu itu Tapi tidak berjalan lama Satu bulan diangkat jadi kepala sekolah Oh gitu, eh ntar dulu krosek Pian saya masuk SD Pian sudah jadi kurikulum Bapak Ending Saya masuk SD tahun 2012 Pak Ending sudah jadi kurikulum Maaf ya, 2012 saya jadi kurikulum Oke, ulangi lagi ya Pak Ending ini memang awalnya kan jadi guru Kemudian kalau tidak salah itu diangkat menjadi wakil kepala bagian kurikulum Dan boleh dikatakan bahwa Pak Ending ini menjabat sebagai wakil kepala bagian kurikulum itu terlama Oleh boleh dikatakan seperti itu ya Pak Ending Boleh diceritakan Pak Ending? Boleh Ya, betul saya Diantara teman-teman yang paling lama saya Karena waktu itu tahun 2012 Jadi saya sudah diangkat jadi wakil kepala sekolah di bagian kurikulum Masya Allah Waktu itu kepala sekolahnya besara, besi tesara Dan sampai 2016 ya rasanya terakhir itu Ada di mutasi ke SMP Di situ juga dikasih kedudukan sama wakil kepala sekolah Tapi tidak lama waktu itu Terus jadi kepala sekolah Sampai 3 tahun Kembali lagi saya ke SD lagi Dan sama kurikulum juga kembalinya Oh iya, kembalinya kembalinya kurikulum lagi Habis itu tidak lama kemudian diangkat jadi kepala sekolah Itu liku-likunya lah Ya liku-likunya Perjalanannya sebenarnya memang mungkin tidak semulus itu ya Dari guru biasa Jadi guru biasa atau wali kelas Kemudian jadi Baru diangkat lama ya pak ya Jadi guru kemudian diangkat kurikulum dan juga lama juga Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah Berarti Perjalanannya sangat luar biasa Dan memang kalau boleh Kalau Pak Endik tadi menyebutkan Perjalanan yang berliku-liku Sepertinya Tapi Pak Endik sangat menikmati perjalanan itu ya pak ya Saya menikmati Karena liku-liku itu adalah tantangan Tantangan Untuk menjadikan alamin ini semakin maju Dan dikenal oleh masyarakat Kapuas khususnya Masya Allah Nah Pak Endik Kalau sekarang posisi atau jabatan Pak Endik ini sebagai kepala SDIT Al Amin Kapuas Nah SDIT ini adalah salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Islam Al Amin Kapuas Dengan jumlah siswa terbanyak Betul Ya Pak ya Kalau tidak salah 300an lebih 320 320 ya Gimana sih Pak Endik maksudnya ketika mengemban amanah menjadi seorang kepala SDIT Dengan mungkin juga background orang tua Kemudian gurunya juga lumayan banyak Kemudian siswanya banyak begitu ya Apakah merasa berat atau gimana Pak? Ya kalau dilihat dari disini kan yang kerja bukan saya Ya tapi tim Oh tim Masya Allah ya Tim inilah yang membuat saya Kerjaan saya tidak berat Nah menurut saya tidak berat Kenapa? Karena saya sebagai kepala sekolah Saya sebagai ladernya Menggerakkan teman-teman Jadi di posisi-posisi itu kita bagi-bagilah Ada untuk kelas kita mengenakan bagaimana wali kelas Kurikulum bagaimana mengatur jadwal Ya kan Disitulah Dengan jumlah itu menurut saya tidak berat Karena saya bukan kerja sendirian Tapi dengan tim saya Insya Allah mereka sangat mendukung Saling men-support Sehingga saya tetap enjoy saja Injo saja Oh baik Kalau pun ada permasalahan Ya kita Insya Allah Ada saja solusinya dengan bantuan teman-teman Dari dukungan dari yayasan Itu yang membuat saya Merasa kerjaan ini bukan beban Tapi sebuah tantangan Masya Allah Pekerjaannya Pak Endik ini bukan beban Tapi sebuah tantangan Seperti itu ya Nah sebenarnya kalau di luar dari kegiatan Pak Endik Jadi kepala sekolah Mengurus sekolah Kemudian guru gitu ya Pak ya Selain kegiatan itu Di rumah apa Pak Endik punya kegiatan lain Pak? Untuk mengisi waktu luang begitu? Atau memang fokus kesekolahan saja? Ya Selain di sekolah ya Kalau tugas utama adalah di sekolah Tapi selain di sekolah saya punya aktivitas di rumah Ya kalau hari-hari libur Sabtu Minggu Itu saya bercocok tanam Saya orangnya suka Bertanam? Bertanam Berkebun gitu ya Berkebun termasuk tanam sayuran Dan kalau musim tanam padi Saya ikut juga tanam padi Karena kebetulan di belakang rumah itu ada tanah Oh begitu Jadi saya memanfaatkan lahan itu dengan sebaik-baiknya Baik Jadi sebenarnya Pak Endik ini orangnya boleh dikatakan Gak suka diem gitu ya Pak ya Saya lebih suka yang di lapangan Terus Apa namanya Bercocok tanam yang mulai dulu saya hobi Oh begitu Maksudnya kayak gitu ya Pak ya Ya karena kebetulan Ibu dan bapak Bapak itu kan orang petani Jadi ada mungkin Melihat orang tua tani itu ada Kayak ada Kedekatan Keinginan Ya Dengan bertani itu Sebagai hiburan lah Oh begitu Ya hiburannya Pak Endik ini adalah bertani atau berkebun mas Luar biasa ya Pak Endik ini Walaupun beliau adalah seorang kepala sekolah Ya itu tadi dikenal dengan kesederhanaannya Beliau suka bertanam ataupun berkebun Pak Endik terima kasih nih Atas faktunya Bapak berkenan untuk kita ngobrol sekilas ya Baik tentang Pak Endik sendiri ataupun tentang SDIT Al Amin Kapuas Baiklah sahabat Al Amin TV dimanapun anda berada Demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Endik Susilo SPDI Selaku kepala SDIT Al Amin Kapuas Baiklah Pak Endik terima kasih Ya bu sama-sama Tadi kita sudah mengobrol banyak hal ya tentang Pak Endik ataupun tentang sekolah ya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama Dan juga mohon maaf ini telah mengganggu waktunya Bapak Endik ya Baiklah sahabat Al Amin TV Demikian tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Endik Susilo SPDI Selaku kepala SDIT Al Amin Kapuas Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Atau di kegiatan yang selanjutnya Dengan tokoh yang lainnya Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau menurut saya Pak Endik itu Orangnya bijaksana Ketika memutuskan suatu masalah Beliau itu cederung santai Tapi Bisa memutuskan sesuatu Tidak tanpa harus marah-marah Itulah sosok Pak Endik Beliau juga orangnya sabar Ketika mendapati Anak buahnya itu Misalkan ada yang salah Tapi beliau tetap Menegur Tapi dengan Sopan Itu sih Kamu menurut saya Pak Endik itu Terima kasih Amanah Luar biasa Luar biasa Tidak Tidak Tidak